Ya ini sekarang pasca kemarin kita berikan pupuk NPK Sekarang kita gemburkan tanahnya Untuk pencerapan unsur hara Dan yang utama adalah nanti kita akan membentuk pertumbuhan daripada fungus rut Nah penting fungus rut kita tumbuhkan Karena fungus rut yang itu nantinya akan mengambil nutrisi utama Dari fungus rut Durian ini unik jadi ada fungus rut dan dia ada karambut di ujung Nah ini kita akan berikan nutrisinya Ini dengan basic utama adalah sitosan Kemudian nanti ada biofosphate Konsul makronya ditambah dengan yumic Dan boron Oke ini dengan tim kita lakukan penyamburan Ini umik acid adalah 25 gram 2 sendok cukup Ya diaduk dulu Aduk merata umik Oke Kita langsung larut Ini umik plus full feed Oke lanjut Ini diberikan boron 200 mili per 20 liter air Ini dengan sitosan Dari Dewa Ruci Aduk merata Terakhir kita berikan biofosphate 500 gram Nah ini campur dengan biofosphate Banyak 500 gram Aduk merata Ini bahan fungus rut sudah muncul Kita buka Kita gemburkan Nah ini adalah akar-akar fungus rutnya yang muncul Ini akan kita tumbuhkan Supaya cepat ya tumbuh Kita berikan nutrisi Nutrisi Postpart Plus Boron Nah pembelan selan Nanti pada boron Pertumbuhan nutrisi Nanti pada postpart Nah ini dikocor merata Pada tanah Merata merata Ya Kocor merata semua Pada tanah Ya terus Kocor merata ya Kocor merata ke seluruh Permukaan tanah Di atas ini Ini sudah muncul bahan-bahan fungus rut Nah Setelah nanti ini dikocor Kita tutup dengan bahan organik ya Ini nanti dengan rumput Supaya kelembaban tetap terjamin Ya kan Kita berada pertumbuhannya akan cepat Ini fungus rutnya Nah setelah disiram Dengan nutrisi tadi Kita tutup Dengan rumput Merata ini semua Seluruh bagian Ya Yang setelah pasang kita tutup Jadi tanah tetap terjaga kelembabannya Bogor Sekarang memasuki musim panas Penting untuk penutupan tanah ini Menjaga daigerasi Lanjut Kita tutup semua Samping Lebat daunnya Hijau Kita betul-betul Kita siapkan Untuk memasuki Prageneratif Panaman sehat Dan tanah sehat Ya Kita tutup semua Merata Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih